Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi saudaraku Siltantara. Ini kita jumpa dengan saudara kita, Yanni Hernando Lingga. Apa? Ini suatu kesempatan kita ketemu dia, kebetulan kami ketemulah di Air Tejun Pelangi, Desa Simampar. Coba dulu ceritakan saudara-saudara mengenai kisah Anda. Nah, di waktu itu, dari awal sampai akhir, biar lebih diteraa oleh pemirsa yang ada di YSC 51 dan Oma Opa Official ini. Untuk kedepannya, biar ada rasa hati-hati kita terhadap kenyamanan, safety terhadap diri, apabila kita melakukan suatu traveling, hiking, atau nge-camp, atau kegiatan extra kita lah, hobi ya namanya ya. Tapi, tidak mengurangi rasa kenyamanan kita. Nah, ini pengelaman dia, di waktu itu pada kejadiannya tahun berapa itu ya? Boleh tahu? Itu kemarin kejadiannya tahun 2018, bulan 6, kemarin 18. Itu di lebaran kedua. Lebaran kedua ya? Nah, kok bisanya apa dulu cerita makanya kapal itu jadi pengelam? Apa dulu? Sebenarnya, kapal ini sudah melebihi kapal tersekapal, kapal terdata. Jadi, kemarin kan kapal tersekapal ini sekitar 120 orang. Jadi, kami melebihi 120, tapi ada sekitar 180 lebih. 180. Jadi, disitu ombak pun ikut ke ombak kencang. Dibilang pun ada pertanda. Ombak kencang, jadi juga cuaca lumayan buruk. Iya. Dibilang buruk, cuaca pun juga tidak mendukung lah ya. Tidak mendukung juga disitu dia. Di situ kan ada juga kesembongan manusia ini memang. Iya. Kesembongan di kapal itu ada juga. Dibilang sih, kita di mana-mana kan ada aturan gitu Pak. Iya, iya, iya. Di sekolah ada aturan, malah pun ada aturan. Di kapal pun ada aturan. Iya, iya. Di kapal ini, waktu kami kemarin itu ada dia tangkap-tangkap kotor. Buatnya tangkap kotor. Ngomong sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Nah, udah sembarangan. Nah, udah sembarangan. Nah, udah sembarangan. Jadi pun disitu, disitu udah salah. Salah, iya. Nah, salah. Jadi buat kita pulang ke depannya, ya. Kalau kita pun di naik kapal ataupun di mana-mana, ya cobalah jangan berkata-kata kasar. Iya. Katar kotor, membangsa sampah sembarangan. Iya. Ataupun kalau kita pun naik kapal sekali lagi, cobalah dulu melihat kapal-kapal yang tersepalnya. Kapal sudah kapal. Nah, kalau? Kalau tidak bisa enggak, sudah lebih enggak. Balik-balik lebih, coba di lapor ke terhubungan ataupun pemilik kapal. Pemilik kapal. Nah, gitu, ya. Disitu kemarin sih banyak juga korban yang meninggal. Anak klub, kereta, anak motor, anak pendaki. Banyak juga yang meninggal dunia. Bahkan sampai tidak nampak mayat. Nampak, ya. Juga. Jadi, si Lingga waktu itu, waktu ditemukan itu gimana waktu itu? Yang selamat? Yang selamat berapa orang waktu itu, ya? Selamat sekitar 18 orang. 18 orang. Selamat, ya. Jadi tadi cerita, kita pernah cerita, katanya ada ibu Amil, ya? Iya, ada ibu Amil. Sama Lingga dekat, ya? Iya. Berarti itu posisi ketemu di mana waktu itu? Ya, itu ketemu ya sama-sama. Lagi yang mengambang lagi. Oh, kalian mengambang? Sudah mengambang di air, ya? Iya, nggak mengambang sesuatu. Dia hanya tangan kotor, ya. Kami, ya, saya mengambang helm. Oh, kok pegang helm? Helemnya kasih sama ibu Amil itu. Untuk janti, apanya? Jadi sebagai pelampung. Pelampung. Oh, jadi melampungkan helm beginilah, ya? Iya. Helem juga. Helem juga. Helem juga. Jadi helm itulah sebagai... Ya, dipeluk sebagai pelampung. Di peluk gini. Pelampung. Iya. Oh, jadi helm dikasih sama ibu itu di pangkunya. Itulah pelampung dia. Sebagai pelampung. Termasuk Lingga. Iya. Nah, yang menemukan Lingga siapa waktu itu? Kemarin menemukan itu. Kemarin ada juga siang apa... Apanya kapal juga. Kapal tongkang juga yang bantu. Penyaman. Ada sekitar 4 orang juga kemarin yang bantu kami semua. Sebagian di peri. Sebagian kapal tongkang juga. Kapal tongkang peri, ya. Itu berapa jam si Lingga di dalam air waktu itu? Satu jam lebih. Ada satu jam lebih. Satu jam lebih. Jadi yang terbayang sama Lingga di waktu kejadian itu, apakah memikirkan apa yang dipikirkan di waktu kejadian itu? Apakah kejadian itu? Apakah kejadian itu? Apakah kejadian itu? Apakah kejadian itu sampai ajal begitu? Apakah kejadian itu sampai ajal begitu? Tapi mudah-mudahan yang kuasa memberikan rahmatnya, ya. Sehingga ada suatu rahmat apa? Sebenarnya ngomongan saya, ya. Kalau mau ini mau mengubahkan, ya ambil lagu. Kalau nggak mau ini mau mengubahkan, ya jaman. Nah, dari pengalaman itu, tinggalkan setelah, kan, dari 2018 sampai sekarang. Ada nggak rasa trauma untuk naik kapal lagi? Kalau dibilang, naik kapal sih udah berani. Nanti dibilang dia kalau penyeberang dari danau, belum berani. Jadi ada rasa trauma lah, ya. Kalau udah melakukan penyeberangan lah namanya masih ada rasa trauma, ya. Jadi perlulah lagi kita belajar lagi dan belajar-belajar lagi, ya. Kalau bisa sih. Jangan lagi, ya. Jangan lagi. Jangan lagi. Ya, kadang-kadang ada orang traumanya. Ya, perlu kita juga secara medis, psikologis lah, ya. Nah, biar traumanya berhilang, kita harus belajar-belajar lagi, kan gitu kan. Ada juga bisa. Memang betul nggak mau, ya. Ya, betul nggak mau lagi, ya. Jadi ibu tadi, itu dia suami istri waktu itu? Iya. Nah, suaminya? Ya, meninggal di situ. Suaminya meninggal di tempat, ya. Sebenarnya sih ada juga teman. Kami ber-empat kemarin, ya. Ber-empat. Tapi tiga yang selamat, satu meninggal. Tiga selamat, satu meninggal. Jadi yang tiga, yang dua, yang tiga itu masih meninggal. Satu, yang dua orang lain temannya. Satu kampung. Satu kampung juga. Jadi misinya seringgah di waktu undi kapal mau kemana tujuan, Mas? Kemarin tujuan kami sih sudah baru keluar dari Mesir, Duit. Baru-baru jalan juga sih, baru pendaki juga kemarin. Mau pendaki lah, ya. Mau pulang. Mau pulang lah, ya. Waktu itu mau pulang. Setelah pulang di acara kopi lah, ya. Mau pulang ke rumah. Tetapi dia... Ya, Rezmanindo ketiga ras. Rezmanindo ketiga ras. Rezmanindo ketiga ras. Ya. Seorang rakus Nusantara. Jadi, seperti pesan dia juga tadi. Kalau kita melakukan travelling. Memang apalagi kita menggunakan amada umum. Atau serana umum. Harus kita perhatikan juga kapasitasnya. Nah. Kalau memang kapasitasnya itu tidak... Atau over kapasitas. Gak usah kita naiki. Waktu itu tidak harus diburu. Keselamatan itu diutamakan. Gitu ya. Karena pengalaman, ya. Nah, juga pengalaman ini adalah satu penghargaan yang apa? Penghargaan yang paling tinggi dan berharga itu. Saudara kusus Nusantara. Nah. JSC 51. Selalu mereview setiap informasi-informasi yang ada. Untuk kita bersama dan kembali kepada kita bersama. Nah, saudara kita ini kita doakan semoga panjang umur. Sehat selalu, murah rejeki dan mendapat berkah dari yang maha kuasa. Dan, satu lagi. Selalu bersemangat ya. Harus bersemangat. Jangan kendor ya. Walaupun trauma itu ada, lawan trauma itu ya. Nah. Matau kedepannya entah. Kita kan juga enggak tahu penyeberangan. Entahkah mengenai. Ya, enggak tahulah kita ya. Bakal terjadi lagi. Coba dihilangkan kan gitu kan. Nah. Jadi, mana tahu kalian juga saudara kuada seperti hal demikian. Berusaha lah untuk menghilangkan trauma itu. Kenapa? Kalau trauma kita berlari terhadap satu kejadian itu, kita juga akan rugi. Pasti kita akan rugi. Tapi kalau kita berani menghilangkan. Karena mengambil satu cici pengalamannya. Apa kekurangannya. Kita antisipasi. Sehingga kita bisa lagi kembali. Nah. Semangat terus. Semangat dan semangat dan semangat selalu. Saudara-saudara. Jangan lupa. Bila anda suka. Selalu. Berikan subscribe channel saya ini. Dan. Selalu like. Terus. Berikanlah. Komentar-komentar yang positif. Sehingga kami selalu beraktifitas untuk anda. Jangan lupa. Di search banyak-banyaknya ke teman dan saudara anda. Ya. Dan terpenting lagi. Atikan selalu lonceng notifikasinya. Sehingga anda bisa dapat informasi dari. YesChan51. Ya kan? Ya betul. Oke. Salam kebaikan. Salam sehat. Dan sejahtera kita semua. Wassalam. Wassalam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.